Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Loh, kok mati lampu? Untung lagi bahas senter Loh, mati senternya Loh, mati semua senternya Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai senter IR atau senter infrared Untuk teman-teman yang hobi berburu malam Menggunakan night vision, pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu senter IR Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu infrared atau apa itu senter IR atau apa itu night vision Jangan khawatir, di atas saya sudah sediakan linknya untuk ke video pembahasan mengenai apa itu night vision Oke, di sini Jadi sebenarnya night vision, senter IR itu ada banyak tipenya Ada banyak tipenya, ada banyak mereknya Tapi di sini saya ambil 4 contoh Kebetulan ini juga 4-4 yang saya punya Sebenarnya masih ada tipe A1000 Tapi saya tidak bahas di sini Karena kualitasnya hampir sama dengan salah satu dari yang akan kita bahas Oke, dimulai dari yang paling kecil Paling kecil juga paling murah Ini keluaran dari pabrikan Tuftware Tuftware Cina Sebenarnya ini ada versi aslinya itu versi LED Center LED, tapi ini sudah dimodifikasi jadi IR Kalau versi LED-nya itu namanya Tuftware Pocketman Jadi center LED, dia bisa zoom, zoom in, zoom out fokusnya Terus juga ini ada tulisan di sampingnya IR 850 850 ini wavelength ya NM ya, 850 NM Jadi semua center IR yang ada di sini kebetulan itu semuanya 850 NM Oke, dari konstruksinya sendiri Bahannya full metal, bodinya metal Ini kecil ya, sekitar 4, nggak sampai 10 cm ya Cuma sekitar 8 cm Kalau dipendekin, kalau dipanjangin mungkin 8,5 sampai dengan 9 cm Jadi, tombol karet di belakang Terus juga ini ada clip-nya Ada untuk digantung di kantong ya Lensa bagian depan ini bisa di zoom in, zoom out tadi Tinggal ditarik gitu aja Tarik dorong Lensa depannya Cembung satu sisi Cembung satu arah Jadi bagian luarnya, bagian depannya itu cembung Kemudian di bagian dalamnya itu Rata ya Dia pakai Bolham 5W Infrared Terus juga dia pakai baterai Tipe A2 Tipe A2 satu piece Tipe A2 itu yang biasa baterai untuk di remote ya Untuk remote TV Ini saya punya yang A2 rechargeable-nya yang bisa di charge Tapi sama aja kalau nanti mau pakai yang merek ABC atau F-ready atau alkaline Sama aja Tipenya sama Cuma ini bedanya bisa di charge aja Ini salah satu yang paling ekonomis ya Saya beli nggak sampai Rp80.000 Kalau nggak usah, nggak sampai Rp80.000 Saya beli udah cukup lama juga Soal kualitas dan jangkauannya Nanti semuanya kita akan tes satu-satu di lapangan Oke, kemudian ini adalah Sama, senter modifikasi juga Aslinya sebenarnya ada tipe C8 Itu aslinya senter LED juga Ada LED kuning, ada LED putih Tipe C8 Tapi ini modifikasinya Modifikasi dari publik ya Ini yang model Tuffwear dan juga C8 Ini modifikasi dari publiknya Ini jadi versi IR-nya sama 850 Nm Dia pakai satu baterai Satu baterai tipe 18650 3,7V Kemudian material metal sama aluminium Bodinya aluminium Belakang tombol karet Terus ini ada tiga mode Mode terang Kemudian mode redupnya Kemudian mode club clipnya Seperti itu ya Ini center IR Kalau memang diarahkan ke kamera Biarpun kamera yang bukan kamera night vision Dia bisa kelihatan Pedar pink gitu Tapi sebenarnya ini Kalau dari mata kepala langsung Tidak kelihatan Lensa depan Ini dia tidak pakai lensa Lebih ke mica Untuk pelindung saja Dia rata depan belakang Tapi yang saya suka adalah Ininya Apa namanya Reflektif bowl Reflektif bowl Reflektif bowl Itu fungsinya untuk Itu membantu sekali Untuk menambah Tingkat kecerahan dari cahaya Yang dihasilkan oleh Bolham Bolhamnya sama Dia pakai 5 watt 850 NM Ini di sampingnya ada tulisan SWAT Terus di sampingnya lagi ada Baboli Ya baboli Atau baboli Tulisan baboli Double O dan double Y Baboli Ini murah Saya beli 200 ribuan Di seller lokal Kalau ini saya beli import Kebetulan dari Cina Kemudian yang berikutnya Ini Center IR Yang mungkin Paling umum Di pasaran Indonesia Sekarang mungkin kebanyakan Pengguna night vision Di Indonesia Pakainya center tipe T20 ini ya T20 ini pabrikannya Ada macam-macam Ada dari toughware Dia keluarin Versi T20 Ini saya pakai yang Osram Kemudian ada satu lagi Itu dari Ultrafire Ultrafire T20 Semuanya sama-sama T20 Konstruksinya sama Spesifikasinya juga sama Dia pakai Bolham 5 watt 850 NM Pakai satu baterai 18650 Kemudian ini bisa di zoom Kepalanya bisa diputer Itu T20 semuanya sama Saya sudah pernah coba Ini saya pakai yang Wasram Saya juga sudah pernah Coba pakai yang Ultrafire Itu kualitasnya sama Kalau yang Kalau yang T20 saya belum coba T20 saya belum pernah coba Ini harganya Sekitar 300 ribuan Oke Yang terakhir Ini mungkin Yang spesifikasinya Paling high end Di pasaran Saya belum pernah lihat Ada yang spesifikasinya Di atas sini Ini adalah Tipe T50 Ini versi lebih tinggi Daripada T20 Dia pakai Dua baterai Tipe 18650 Sama Tombolnya di belakang Bahan karet Body Almonium Full Ini bisa di zoom juga Bisa diputer Kepalanya Kemudian Lensa bagian depan Cembung Satu arah Jadi yang Tidak pakai Lensa cembung Satu arah Itu cuma C8 C8 Yang disini Bullham Nya dipakai 10 watt 10 watt 850 NM Harganya Mungkin Kisaran 500 Sampai 600 ribuan Oke Sekarang Kita akan coba Bawa keluar Kita akan coba Pasangkan dengan Night Vision Kalau sandikannya Masih memungkinkan Saya akan coba Semuanya menggunakan Night Vision OTG Night Vision On the go Tapi kalau sandikannya Jaraknya mungkin Hanya sanggup Di bawah 5 meter Mungkin Untuk yang versi Toughware Tapi saya gak tahu Nanti kita coba aja Kalau sandikannya Gak memungkinkan Untuk Jarak di atas 5 meter Untuk Perekaman Video Hasil Daripada Jangkauan Center Itu Nanti saya juga Akan coba Menggunakan Night Vision Tapi kalau sandikannya Semua mumpuni Untuk jarak Di atas 5 Atau mungkin Sampai 10 meter Saya akan coba Pake Night Vision OTG Semua Karena hasil Untuk Rekamannya Lebih Baik Oke Jadi Supaya Supaya Nggak Bias Supaya Adil Untuk pengujian Kali ini Saya akan Menggunakan Teleskop yang sama Ini saya pake Thompson Predator Zoom 3-9 Lensa 40 Critical Mildot Kemudian Di semua Center Semuanya Saya pake Barley yang baru Maksudnya Barley 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 Untuk Center Center Yang Zoom Saya Semuanya Akan Gunakan Zoom Maksimal Jadi Maksudnya Supaya Disini Kita Mau Coba Cari Tau Batas Kemampuan Dari Tiap Center Itu Kemampuan Maksimal Sampai Dengan Berapa Meter Optimal Sampai Dengan Berapa Meter Jadi Saya Tes Semuanya Dari Jarak Dari Zoom Yang Paling Besar Lalu Fokus Yang Paling Besar Lalu Fokus Paling Jauh Oke Kita Mulai Dari Center IR T50 Ini Dijarak 41 Meter Pas Ini Sudah Diukur Berkali-kali Memang Tempat Untuk Latihan Saya Biasanya Tembak Metzil 41 Meter Sampai Dengan Di Bagian Yang Putih Ini Ada Kertas Target 41 Meter Masih Terlihat Sangat Terang Untuk Dijarak 41 Meter Untuk Center T50 Ini Kemudian Di Belakang Ini Ada Pohon Mungkin Jarak Sekitar 50 55 Meter Ini Masih Cukup Jelas Juga Kita Coba Target Yang Agak Jauh Ini Di Pohon Yang Di Tengah Tengah Ini Pohon Kelap Ini Jarak 67 Meter Terukur Range Winder 67 Meter Masih Cukup Jelas Kemudian Saya Juga Masih Pertanyaan Untuk Jarak Maksimalnya Sebenarnya Sampai Sejauh Pas Ini Saya Ambil Target Yang Lebih Jauh Ini 98 Meter 98 97 Meter Masih Juga Terlihat Sangat Jelas Cukup Terlihat Signifikan Mulai Redup Daripada Jarak 67 Meter Tadi Tapi 98 Meter Ini Masih Cukup Jelas Walaupun Sudah Mulai Redup Jadi Mungkin Kita Bisa Bilang Ini Batas Batas Kemampuannya Sekitar 98 Bisa Dulang 100 Meter Batas Kemampuannya Oke Sekarang Ke Centuri R Tipe T20 Ini Di Jarak 41 Meter Sama Terlihat Cukup Jelas Masih Kemudian Kita Coba Pindah Ke Jarak Yang Lebih Jauh Di 67 Meter Nah Di 67 Meter Ini Sudah Mulai Kelihatan Redup Redup Jadi Mungkin Kita Bisa Simpulkan Kalau Jarak Maksimal Batas Kemampuan Dari Centuri T20 Ini Sekitar 70 Meter Kemudian C8 Nah C8 Di Jarak 40 Meter Nah Ini 41 Meter Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Redup Sudah Redup Banget Sudah Hampir Tidak Kelihatan Jadi Bisa Kita Simpulkan Jarak Maksimal Mungkin Sekitar Itu 40 Meter 41 Meter Jarak 45 Meter Sudah Tidak Kelihatan Lagi Ini Dijarak 14 Meter Masih Cukup Jelas Cukup Enok Kemudian Yang Terakhir Toughware Toughware Pocketman Versi IR Versi Impra Red Ini Dijarak 3 Meter Pohon Kelapa Kemudian Ini Pelepah Atau Daun Kelapanya Ini Jarak 5 Meter Kemudian Ini Yang Bambu Kecil Ini Dua Dua Biji Dua Batang Ini Dijarak 7 Meter Kemudian Disini Seharusnya Di Garis Ini Ada Ini Ada Jajeran Rumput Disini Yang Tadi Kita Tes Pake Center C8 Masih Kelihatan 14 Meter Sekarang Pake Toughware Udah Gak Kelihatan Hampir Gak Kelihatan Sama Sekali 14 Meter Jadi Mungkin Kita Bisa Simpulkan Jarak Maksimalnya Sekitar 7 8 Meter Seperti Itu Hasil Jadi Itu Hasil Variatif Masing Masing Punya Kelebihan Dan Kekurangannya Masing Ada Yang Jangkauannya Jauh Tapi Berat Seperti T2 T50 Ada Yang Ringan Ada Yang Fix Zoom Ada Yang Kecil Mungil Tapi Jarak Jangkauannya Gak Terlalu Jauh Jadi Lebih Di Sesuatu Sesuaikan Dengan Kebutuhan Masing Masing Kalau Sandikan Yang Buruannya Kalau Memang Sandikannya Penggunaannya Untuk Jarak Di Atas 70 Meter Di Atas 50 Meter Mungkin Pilihannya Bisa T50 Sampai T20 Tapi Kalau Sandikan Untuk 40 Meter Kebawah Pake Tipe C8 Masih Oke Tapi Kalau Sandikan Untuk Tikus Untuk Buruan Untuk Target Target Dekat 5 Sampai 10 Meter Ini Pake Yang Versi Toughware Itu Udah Cukup Mumpuni Oke Jadi Saya Rasa Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Membahas Mengenai Center IR Atau Center Infrared Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Menjadi Referensi Untuk Teman Teman Semuanya Selalu Saya Ingatkan Untuk Mengutamakan Selalu Etika Dan Keselamatan Ketika Menangani Senjata Angin Anda Terima Kasih Untuk Like Comment Dan Subscribenya Saya JR Newman Mengudara Dari Karawang Jawa Barat Indonesia Salam Satu Laras